Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Ren dan kali ini di War Thunder bakal ada event tank gratis lagi ya, ini nama eventnya Fall of the Dragon, kalian bisa dapetin objek 292 secara gratis. Nah caranya gimana ya, caranya kalian tinggal login dan ngerjain misi ya dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 19 Februari, nah disini kalian ada 8 stage ya, complete 8 stage and it's yours ya, jadi cukup 8 stage dari 9 stage ya guys. Nah disini kalau nggak salah kalian harus ngerjain dari stage 1 sampai stage 8, tapi gue nggak tau ya, nah oke ya, dia cukup ngerjain 8 stage doang, terus kalau misalkan kalian mau jual itu harusnya ada stage 9 atau nggak ada misi lagi sih. Nah disini kalian cara ngerjainnya cukup main doang dari tier 3 ke atas, eh tier 3, rank 3 ke atas ya, jadi buat rank 1 atau rank 2 tanknya tuh nggak bisa, sorry banget, jadi ya emang begitu sih ya misinya. Dan 1 stage itu 45 ribu mission point cukup banyak banget ya, kayak 40 ribu aja kadang gue nggak kekejar sih guys. Mungkin kita bisa ngerjain ini sambil live streaming War Thunder mungkin ya, kedepannya jadi gampang sih. Nah disini kalian bisa dapetin dikel naga juga ya, ini gue nggak tau apakah Februari ada event event China ya, atau apa gitu ya, soalnya lagi, ini soalnya tank rusia tapi dapet pikirnya dikel naga ya guys, jadi agak-agak nggak sesuai aja gitu ya, agak-agak sih guys. Nah disini itu bagus banget untuk tanknya sendiri ya, nanti kita bakalan test drive juga, dari segi gunnya tuh dia 152 mm ya, terus badannya sama turatnya tuh tebel, tebel sih guys, mantep banget. Nah kita bakal liat aja ya, jadi bentuk tanknya itu kayak gini ya, si objek 292, dia rank 7, bearnya 10.0 guys. Untuk top speednya dia 68 km per jam, ini gila sih, ini cepet banget ya, terus dia turretnya tuh sama hullnya tuh 140, 135 ya di depan, untuk samping tuh segini dan untuk belakang tuh segini ya. Nah dia crewnya tuh cuma 3 guys, dia cuma ada commander, gunner, sama driver ya, jadi cuma 3, kalau mati 1 kayaknya masih bisa deh ya, kalau mati 1 gitu ya. Nah disini yang gue suka dari nit tank adalah dia ada composite armor, kalau nggak salah dia ada spool liner juga ya di dalam sini ya, nanti kita bakal tes aja nih, kita bakal tes tembak aja. Nah ini tank tuh bagus banget, gue bilang kenapa ya, nih kalian, dari protection analysis ya, ini kita bakal coba pake tank Jerman yang sama rank 7 ya, kita bakal pake Leopard 2AV aja, pake DM33 yang penitnya 408 mm ya. Kita tembak kayak jadi R, kita tembus guys, enggak ya di dalamnya tuh composite tapi ada banyak banget gitu ya, kayak ada... Kayak ada spool liner-nya lagi di dalamnya ya, makanya ini full composite ya. Keren banget ya, banyak banget ya lapisannya. Dia nggak nembus, terus kalau misalkan kita pake US, kita pake ini deh misalkan ya, M60AMBT, terus kita ganti pelurunya ke... Ini kayaknya kayaknya terlalu overpower sih, KEW ya. Ini tembus sih, karena dia penitnya 583 ya. Terlalu... Oke ya sih. Wolfpack, apakah Wolfpack bisa nembus ya, pake yang 900. Ini yang 500 ke atas harusnya bisa nembus dengan mudah sih. Kayaknya dari depan ya guys. Oh, nggak nembus ya, 500 berapa nih? 522 nggak nembus guys. Tuh ya. Retorannya masih nembus. Dan yang gue suka dari Niteng adalah... Pelurunya ya, dia APFSDS, tapi dia hampir 700 mm ya. Ini setara sama losat sih guys. Dia setara sama losat. Jadi pelurunya tuh setara sama losat yang punya rudal ya. Yang punya rudal itu 700 mm ya. 700 mm ya. Jadi gokil banget. Perih banget ya guys, gue lagi nangan ingusan ya soalnya. Nah, disini yang gue nggak suka, dia tuh nggak ada thermal ya. Jadi adanya net patient, dia nggak ada thermal. Jadi ini hijau doang. Ini buat kalian yang kebiasaan pake thermal kayak gue ya. Jadi ini agak-agak kurang. Dia ada laser juga. Ini bagus. Ada laser, ada artillery. Dia ada smoke juga. Dia ada dozer blade. Ini berguna banget sih guys. Ini berguna banget. Jadi kalau kalian mau lihat ada apa aja ya. Dia ada ini. Kayak biasa transmission, engine, filter, dan lain-lain. Ini biasa. Jadi ada dozer ya. Jadi dia bisa ngeruk tanah. Bagus banget ini. Terus, tapi sayangnya dia nggak ada thermal sih. Oke, kita bakal test drive aja ya. Ini tank ya. Kita bawa sendiri aja lah. Kita test drive ya. Dia 700 mm tuh berarti bagus. Super bagus banget sih guys. Sebetulnya ya, PFSDS-nya. 700 mm tuh literally bisa nembuh semuanya ya. Di rank 10 ya. 11 pun juga kebanyakan bisa tembusi. Misalkan kita nembusin ini ya. Ini siapa nih. Dia MBT 70. Kalau nggak salah dia beres 93 ya. Kalau nggak salah 93, 97. Bisa ke one hit. Terus ini siapa? Chief 10. Yang masih belum mati ya. Tapi loader, commander, sama cannon breach-nya udah hancur. Ini yang agak kurang tuh dia reloadnya ya. Reloadnya tuh lumayan lama banget. Oke, Chief 10 MK10 tuh depannya langsung jebret ya. Langsung hancur. Nah, kita bakal ke kanan aja. Di sini kita bakal ngetes ke tank-tank yang se-BR sama dia ya. Oke, di sini di depan kalau nggak salah. Ini ada... Ini leopard ya. Ini ada leopard juga. Kita bakal ngetes turret-nya dulu ya. Turet-nya di samping ya. Ini kita nge-hit turret-nya di samping. Oke ya. Tembus. Tembus. Tapi yang mati cuma satu guys. Cuma loader-nya doang ya. 700 mm ya guys. Ini tebel banget. Oke, kita bakal coba nge-hit gun-nya aja. Kita bakal nge-hit gun-nya leopard ya. Oke, cannon barrel sama cannon breach tembus ya. Jadi, bukan cannon-nya doang yang hancur. Tapi sama cannon breach-nya di mana tempat buat nge-reload tuh juga ikutan hancur ya. Jadi, itu sih. Oke, kita nge-hit atasnya upper plate. Oke, upper plate-nya nembus dan mantu. Gunner-nya mati dan vertical-nya kena ya. Oke, di sini kita nge-hit lower plate-nya aja. Kita langsung bantai guys. Oke ya, langsung mati ya. Itu M1A1HC ya. Dan menurut gue armor-nya oke banget ya. Ini M1A1HC itu Abram ya guys. Oke, let's go. Kita ke... Ini mana sih? Tadi Abram ya berarti ini leopard guys. Eh, kita mau ke sini mati ya. Mana leopard-nya? Ntar guys, leopard-nya gak keliatan ya. Jalan, kita tunggu leopard-nya balik gak sih? Leopard-nya lagi jalan di sebelah sana sih. Nah, untuk pop speed-nya sendiri dia tuh sampai 68 km per jam. Main cepet banget sih ini. Di sini udah 44 ya, 44, 45, 46. Jadi cepet banget sih 68 km per jam guys. Mana ini? Partnya. Untuk dia. Ntar guys, ini leopard-nya di sebelah situ ya. Ini kan kita udah berhasil nembusin Abram ya. Di sini kita bakal nembusin leopard ya. Oke ya, kita nembak gun mantel-nya. Itu nembus banget ya. Oke, ini kita bantai aja gak sih dia dari samping. Oke, gak nembus ya. Kita nembak gunnya. Mantul lagi. Nah guys, kita langsung bantai aja. Jadi depannya kayaknya bakal langsung kembusin. Oke, leopard 24 langsung mati ya. Bagus banget sih. Tapi dia sayangnya tuh gak ada mesin gun. Tuh, gak ada mesin gun entah yang 50 kaliber atau yang 12,6 mm gitu ya. Atau yang 20 tuh gak ada sama sekali sih dia ya. Jadi bener-bener full cuma gun doang. Ya. Kamu liat dari deket tuh. Nah kayak gitu sih. Nah di sini kita bakal ngegunain ini ya. Apa tuh namanya? Bulldozernya. Ini bulldozernya kayak gitu guys. Tuh, dia di bawah situ ya. Di bawah lower path-nya bulldozernya. Nah di sini tuh gunanya bulldozernya tuh buat gini guys. Jadi kalian bisa ngeruk tanah ya. Jadi buat ngelindungin lower path kalian. Jadi ini bener-bener. Tuh, tuh. Tak apa, biar. Jadi ini bener-bener bagus banget sih menurut gue sih. Ini buat ngelindungin lower path kalian ya. Ini sayangnya cuma ada di war thunder luang. Fitur kayak gini guys. Ini bagus banget soalnya ya. Nah. Nah ini kita tarik lagi. Nah kalian bisa kayak gini sih tuh. Kalian bisa nutupin lower path kalian. Tinggal turret doangnya yang muncul ya kayak gini. Ini ada lagi nih. One hit aja kita one hit. Uh, gak mati semua crunya ya. Nah mungkin kita bisa nembak sekali lagi. Kayaknya di sebelah kiri kali ya. Habisin aja. Langsung kena semua ya. Kena peluru ya. Munition exploded ya. Nah jadi untuk ngundur sendiri ya. Kita tes mundur. Oke dia mundur maksimal minus 11 km per jam ya. Jadi dia minus 11 km per jam buat mundur ya. Gak terlalu cepet sih guys. Menurut gua. Ini udah mati. Udah hancur ya maksud gue. Disini coba kita nge... Kesampingnya apakah nembus? Oh. PFSDS 700 mm guys. Gila. Ini bener-bener keren banget dan efektif banget ya. Buat map-map yang open area banget. Yang bukan di urban gitu ya. Misalkan di forest atau yang di map-map lain gitu ya. Yang terbuka. Ini bener-bener bagus banget ya. Buat cooldown pake... Pake bulldozer ya. Sejauh ini gua belum ada tank yang punya bulldozer sih. Jadi ini termasuk salah satu unik banget. Dari segi peluru bagus. Dan dari segi armor pun juga bagus sih guys. Jadi buat kalian yang mau nge-green. Bisa nge-green tanggal 1 Februari sih guys. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton. Dan mungkin gua bakal live stream sambil nge-green juga ya. Buat dapetin ini tank. Buat kalian yang mabar main War Thunder. Boleh nge-green bareng gua gitu ya. Dan thank you banget semuanya yang udah nonton. Semoga kalian bisa dapet tank ini ya. Karena ini bagus banget menurut gua. Seperti biasa jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Terima kasih.